Halo sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya disini di channel top intertek kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara memflesing Xiaomi Redmi 4x ya sob ke ROM Mi Pond OS ya sob nah ini dia uh miripat kayak iPhone ya sob di sini saya baru saja memflesingnya baru sekitar ya satu harian saya pakai ROM ini menurut saya ini ROM juga cukup enak ya sob ini base nya yaitu MIUI 12 base nya ini adalah base MIUI 12 sebenarnya yang di custom oleh developer jadi seperti tampilan tema iOS gitu ya sob nah ini dia about phone about phone mana about phone about phone gimana sih hmm nah ini dia mi phone OS versi 12.2 4x 1.0 beta dan disini untuk versi Android nya sudah Android 10 ya sob Android 10 nah asli bukan yang di ini nah jadi untuk cara install itu sangat mudah ya sob langkah-langkahnya saya siapkan yaitu bahan-bahannya file ROM nya sendiri kemudian unlock bootloader dan juga flash TWRP untuk video flash TWRP dan juga untuk bootloader ada di video saya sebelumnya silahkan aja kalian cek nah lanjut yang pertama kalian dulu backup yaitu foto musik video aplikasi-aplikasi lainnya dan juga ada tanda-tanda penting lainnya kalian backup ke kartu memori atau ke komputer ya sob jika sudah kalian berasa sudah di backup langsung saja kalian flash HP nya pastikan juga untuk posisi HP nya itu memiliki baterai minimal 50% jangan sampai di bawah 30% takutnya pada saat proses flashing baterai nya habis dan alhasil HP kalian akan bootload ya sob nanti akan ribet lagi untuk memperbaikinya langsung saja kita tekan tombol power kita pilih recovery mode dan kita tunggu hingga masuk ke bala mode TWRP ya sob nah ini ini sudah ditampilkan TWRP nya kita swipe to allow notification nah jika sudah kita pilih menu web di sini saya menggunakan TWRP biasa ya sob tidak harus menggunakan TWRP orange fog atau apa tapi kalau ingin menggunakan nanti TWRP itu terselah sampean kalian pilih ads fan wipe kalian pedal fix system data ya sob seperti ini seperti biasa tapi sistem data sama Cengs dan swipe to swipe nah nah ini sudah berhasil nah itu jika misal kalian ada notifikasi error ya sob kalian pilih home reboot reboot recovery kembali lalu web data kembali ya sob jika sudah kalian pilih menu install kalian swipe ke bawah select storage nya sini saya taruh di USB apa di microSD ya sob saya swipe nah kita cari untuk file ROM nya sob nah ini dia Miphone OS 1.0 HM4 X12 strip 10.zip nah ini kita klik nah ini jangan di di checklist jangan lupa langsung saja kalian swipe to confirm flash dan kita tunggu proses flashing nya sob dan ini untuk build number nya security patch nya bulan September 2020 tanggal 5 Android versi nya versi 10 dengan build ID di QKQ1 1909 10.002 Xiaomi Redmi 4 atau 4X model santoni nah kita tunggu proses flashing nya sob dan biar mempencepat video langsung saja kita skip ke proses flashing nya selesai ya sob let's check it out nah ini untuk proses flashing nya sudah selesai ya sob nah disini kita lihat patching vendor images con apa Unconditioning di nani sukses jika sudah kita pilih report system dan kita tunggu hingga masuk ke video booting Miphone OS santoni Xiaomi Redmi Redmi 4X ya sob nah ini bootingnya di sini saya merekam menggunakan HP Xiaomi Mi5 ya sob nah ini dia bootingnya Miphone OS santoni kita tunggu bootingnya ini cukup lama ya sob hampir memakan waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit jadi langsung saja kita skip kembali ke proses settingan awal ya sob agar membuat cepat video dan tidak membuat kalian bosan kalian bosan ya sob langsung saja kita skip kembali dan disinilah tampilan paling awal dari Miphone OS santoni ya sob nah disini kita tinggal swipe ke atas dan tampilannya sudah seperti ini ya sob sob sebelah sini jadi tampilannya mirip kayak apa toggle MIUI 12 cuman ini di edit sama developer ya jadi ini sebenarnya menggunakan kayak semacam tema seperti itu ya sob sob kesini untuk melampilkan notifikasi center kita lihat apakah flashlight nya akan nyala jika kita klik terima kasih 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 seperti mirom Xiaomi eu atau lain-lainnya ataupun kalian bisa menggunakan stock Android seperti apa namanya versi CR Android yang versi Android 11 terbaru ataupun nusantara project yang Android 11 yang versi terbaru ya sob kalian bisa menggunakan versi-versi tersebut untuk gaming tapi untuk ini saya sarankan tidak menggunakan untuk gaming ya sob hanya untuk sekedar ya percobaan penasaran atau apa silahkan saya kalian flash sendiri dan kalian rasakan secara sendiri ya sob nah itu tadi tutorial cara flashing Xiaomi Redmi 4x ke rom Mipon OS santoni ya sob like kalau anda suka dengan indes video ini dislike kalau nggak suka dan silakan jika ada ingin berkomentar ingin bertanya silakan komentar saja di bawah dengan wajar dan tanpa menggunakan bahasa-bahasa lainnya sob sekian dari saya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh darah sobat dan selamat beraktifitas dadah dadah selamat menikmati Terima kasih.